Di New York, ada satu kasus pembunuhan yang sampai sekarang belum bisa dipecahkan. Seorang pria tukang laundry ditemuin mati di rumahnya dengan 3 luka tembak. Gak ada barang yang hilang, gak ada senjata. Anehnya lagi, semua akses rumahnya kekunci dari dalem. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum sedulur, Maturnon sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nava. Hai! Berhubung insting detektif netizen Wakanda itu tajemnya bukan main. Kali ini Nyong pengen bahas kasus itu karena siapa tahu setelah bertahun-tahun akhirnya kasus itu selesai berkat kalian. Tapi sebelum jadi detektif dadakan, yuk join grup Telegram Sinless dulu. Karena disana kita bisa ngobrolin banyak topik seru, bisa review film, cerita mistis, atau sharing pengalaman horor. Linknya Nyong taruh di description box atau kalian bisa scan di akhir video nanti. Oke kalau udah siap, yuk kita check it out! Jadi pria itu bernama Isidorf Ving yang mana pas ke Perang Dunia I dia merantau ke kota New York dari kampung halamannya di Galasia, Polandia. Istri dan keluarganya gak ikut lor, jadi dia sendirian banget nih ngadu nasib di kota sebesar itu. Dia ngelamar di beberapa tempat sampai akhirnya keterima jadi karyawan di sebuah usaha laundry. Ada 10 tahunan dia kerja di situ, setelah dirasa punya skill dan ilmu yang mumpuni, dia resign dan ngebangun bisnis laundry-nya sendiri. Dia nyewa rumah di 4 East 132nd Street di lantai dasar. Bagian depan rumahnya dia sulap jadi laundry-an, jadi ketika kita masuk dari pintu depan, itu udah masuk ke tokonya. Alhamdulillah ternyata usaha laundry-nya Ving itu laris manis lor. Cuman karena waktu itu lagi banyak kasus kriminal di sekitar situ, Ving yang tinggal sendirian tuh parno lor. Takut dirampok atau takut kenapa-kenapa gitu kan, karena dia kan bukan warga asli situ. Jadinya dia terobsesi selalu munci pintu dan jendelanya, bahkan ketika dia lagi di dalam rumah. Dia cuman ngebolahin masuk orang-orang yang dia kenal aja, kayak temen deketnya atau pelanggan tetap laundry-nya. Tapi suatu malam, ketangganya Ving itu denger ada suara orang berantem dari tokonya. Dan pas dicek sama polisi, ternyata Ving ditemuin udah tidak bernyawa. Kronologinya gini lor. Hari Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 1929, sekitar jam 10 malam lewat 15 menit, Ving ini balik ke rumah setelah dia nganterin beberapa laundry-nya ke pelanggan kayak biasanya. Cuman selang 15 menitan, ketangganya Ving yang tinggal di belakang rumahnya, namanya itu Locklin Smith. Dia denger ada suara ribut-ribut dari tokonya Ving. Bu Smith langsung meriksa ke rumahnya Ving, pas itu kondisinya udah sepi. Takut ada apa-apa nih. Dia akhirnya manggil polisi yang lagi patroli di sekitar situ. Pak polisi coba ketok-ketok, tapi nggak ada jawaban, bahkan di gedor juga tetap sepi lor. Semua akses masuk di rumah itu kepunci dari dalam, bahkan jendelanya itu diteralis. Pak polisi terus ngeliat di atas pintu ada jendela kecil gitu yang rada kebuka karena engselnya ini rusak. Karena pak polisi nggak muat lewat masuk situ, akhirnya dia minta tolong ke bocah buat nyelinap lewat jendela dan bukain pintu. Begitu pintu kebuka, mereka nemuin Ving udah nggak bernyawa dengan kondisi yang tragis banget. Dia tergeletak di lantai dengan tiga luka tembakan di badannya. Satu di pergelangan tangan kiri dan dua di bagian dada. Posisinya di samping dia itu ada sebungkus laundryan utuh dan setrikaan bajunya itu juga masih panas. Dan ada sedikit cairan warna merah yang ditemuin di koridor. Awalnya polisi ngeduga itu adalah bunuh diri karena nggak ada orang lain lagi di situ. Anehnya nggak ada pistol atau senjata satupun yang ditemuin di sana. Bahkan selongsong pelurunya juga nggak ada lor. Gimana caranya ya orang yang mengakhiri hidupnya sendiri masih sempet-sempetnya nih ngebuang senjata yang dia pake? Makanya kemungkinan besarnya adalah Ving dibunuh oleh seseorang. Cuman ini aneh juga lor. Motifnya apa? Nah perampokan. Semua uang dan barang berharga di rumah itu nggak ada yang hilang. Pun di sana nggak ditemuin sidik jari lain selain sidik jarinya Ving. Selain itu ada sisa bubuk mesiu dan bekas luka terbakar di tangan kirinya Ving yang ketembak. Dan itu artinya dia ditembak dari jarak deket lor. Bukan dari pintu atau dari jendela yang tadi tuh. Tapi gimana caranya pelaku masuk ke dalam sana dan yang lebih bikin bingung keluarnya gimana? Kasus kayak begini ini disebutnya kasus kejahatan di ruang tertutup atau The Impossible Crime. Karena kayak mustahil gitu pelaku bisa masuk ke TKP ngelakuin kejahatan itu terus pergi dari situ tanpa kedeteksi sama siapapun. Biasanya tuh kan kita nemuin kasus kayak begini tuh di cerita detektif fiktif aja ya. Kayak Sherlock Holmes, detektif Conan. Tapi seremnya kasus Isidore Ving ini nyata. Lur, polisi pada kebingungan. Soalnya diperiksa sampe kayang pun nggak nemu ada akses lain atau pintu rahasia gitu misalkan di rumah ini. Nggak ada. Aduh, ini apa jangan-jangan Isidore Ving disantet? Menurut si pemilik rumah, Ving itu orangnya introvert. Dia cuma punya sedikit temen apalagi musuh. Kayaknya hampir nggak ada deh. Ternyata sempet ada satu temennya Ving yang datang ke Londrian sejam sebelum Bu Smith denger ada gaduh-gaduh itu. Berarti sekitar pukul 9 lebih 15 menit. Terus dia ngasih tau polisi kalau waktu itu ngeliat ada pasangan kulit hitam, cowok cewek, yang nanyain Ving dia nih punya daleman bekas buat dijual atau enggak. Karena jaman itu tuh tukang Londrian emang kadang suka ngejualin baju-baju yang nggak diambil sama pemiliknya. Lihat Ving lagi sibuk, si temen itu pergi. Sayangnya informasinya tuh cuma sebatas sampai situ aja lor. Nggak jelas seteliti apa polisi nyelidikin lebih jauh soal si temen itu. Atau polisi justru nelen mentah-mentah cerita itu. Kasus ini terus diberitain sama koran harian New York Times dan jadi viral tuh. Jadi bahan gunjingan orang-orang. Sampai muncul banyak teori yang berusaha mecahin kasus ini. New York Times sendiri itu berteori gini lor. Gimana jadinya? Kalau seandainya malam itu Ving mempersilahkan masuk si temen itu ke toko Londriannya. Terus ketika Ving lagi kerja, lagi nyetrika gitu ya. Mereka berdua berantem karena suatu hal. Sampai emosi dan salah satu dari mereka ngeluarin pistol yang dipakein perdam. Abis itu mereka rebutan pistol yang bikin gaduh sampai kedengeran sama Bu Smith. Akhirnya si temen itu nembak Ving tiga kali terus dia lari kabur. Karena takut si temen itu balik lagi, Ving langsung ngunci pintu dan jalan ngelewatin koridor sampai akhirnya meninggal. Terus buat jaga-jaga aja barangkali ada orang yang ngeliat dia datang ke Londrian, si temennya ini tuh ngarang cerita soal pasangan negro itu ke polisi. Hmm menurut kalian gimana lor? Selain itu ada lagi teori dari artikel di blogmerinding.com bahwa bisa jadi Ving nemuin sesuatu di Londrian pelanggannya. Mungkin itu benda yang dipake buat kejahatan sama seseorang dan karena pelakunya ini ngerasa terancam gitu ya, takut ketahuan akhirnya dia mengakhiri hidupnya Ving buat ngehapus bukti. Dan mungkin pelakunya itu adalah pelanggan tetapnya Ving makanya dia dibolehin masuk ke tokonya. Kalau menurutnya nyong pribadi, karena katanya tuh kan kalau kasus di ruangan tertutup kayak gini, orang pertama yang nemuin mayatnya adalah orang terbaik yang paling mungkin jadi pelakunya. Yang nemuin pertama kali siapa? Si bocah itu kan? Karena dia nggak mungkin ngebunuh, maka bisa jadi dia cuma disuruh ngambil senjatanya atau ngebersihin TKP yang berarti polisi itu pelakunya. Soalnya ketika tau pintunya dikunci kan, kenapa yang pertama kali dia lakukan adalah minta bocah itu buat manjat lewat jendela atasnya? Kenapa nggak ngedobrak aja gitu kan? Bisa jadi si polisi ini takut Ving masih hidup, terus pas berhasil masuk itu Ving bisa ngenalin dia sebagai pelakunya. Berhubung dia juga ada di sekitar situ ketika Busmit minta tolong. Kayak masih mantau rumahnya Ving gitu lor. Atau mungkin Busmit juga jadi komplotan pelakunya lor. Dan mereka bertiga memanipulasi cerita ke petugas penyelidik, ngebikin seolah itu adalah kasus kejahatan ruangan tertutup. Wah gimana lor menurut kalian? Coba-coba-coba kerahkan insting detektif kalian itu lor. Aduh nyung pusing juga ini ya, karena nggak ada petunjuk lain nggak sih? Ini antara si pelaku yang emang cerdiknya luar biasa atau polisinya yang kurang handal. Tapi bisa jadi juga gini nggak sih? Si polisi itu disuap sama pelaku biar mereka tutup mulut. Anyway, saking misteriusnya pada akhirnya polisi menyerah. Dua tahun kemudian lewat wawancara radio, komisaris kepolisian kota New York nyebut kasus isi Dorfing ini sebagai insoluble mystery atau misteri yang nggak dapat dipecahkan. Gimana lor? Udah panas belum nih otaknya? Coba spill teori-teori yang kalian temuin tentang kasus ini di kolom komentar. Nanti kita diskusiin bareng-bareng. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update sama video terbaru kita. Dukung kita juga lewat server ya, linknya ada di description box. Dan jangan lupa join grup telegramnya, karena nyung nggak sabar buat ngobrol sama kalian di sana. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum! Terima kasih sudah menonton!